Kok sebenarnya telinga kita ini boleh dikorek-korek enggak sih? Apa efek sampingnya? Saya mau ngaku teman-teman pengakuan dosa karena saya juga termasuk salah satu orang yang suka korek-korek telinga. Nah pasti ada pertanyaan, kenapa ada orang yang gampang telinga congek, ada yang sering garu-garu tapi kok enggak? Nah itu kembali ke masing-masing individualnya ya teman-teman. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi di bagian dalam telinga kita itu ada yang namanya barier. Nah barier itu teman-teman yang melindungi diri kita agar tidak terjadi yang namanya infeksi. Apabila kita melakukan korek-korek telinga artinya kita melakukan penggesekan di atas barier tersebut. Dan apabila terjadi sebuah luka baik mikro maupun makro ukurannya. Dan apabila imunitas kita lagi turun bisa terjadi infeksi di area tersebut. Nah makanya timbul yang namanya telinga congek ya. Jadi di situ bisa jalannya apa saja. Biasanya bagian telinga kita itu rasanya itu enggak enak banget. Dan biasanya agak lebih nyaman kalau misalnya kita seperti ini ya. Jadi ditekan sambil digaruk-garuk itu rasanya akan rasanya lebih nyaman. Terus yang kedua bisa timbul yang namanya rasa demam. Apabila sampai parah bisa menyebabkan ngeri telan. Karena apa? Karena area telinga kita itu ada tuba justasi inamanya yang berhubungan dengan tenggorokan. Yang kedua apabila infeksi itu tidak diobati dan mengalami infeksi yang berulang. Dia akan menjadi infeksi yang kronis. Nah ini yang biasanya di masyarakat diomong telinga congek-telinga congek ya teman-teman. Dan apabila itu sampai yang namanya merusak area gendang telinga. Namanya gendang telinga itu sudah pecah ya. Itu sudah enggak bisa di recovery lagi. Alias namanya sudah lobang. Jadi sangat penting ya untuk menghindari kebiasaan yang suka korek-korek telinga. Jadi buat kayak orang yang kayak saya-saya ini juga harus segera bertobat ya. Sebelum terjadi yang namanya infeksi telinga ya. Dan yang kedua adalah kalian meningkatkan imunitas tubuh kalian dengan berolahraga setiap hari. Makan makanan sehat karena itu sangat membantu untuk mempertahankan flora normal dan daya tahan tubuh kita. Well siapa yang disini yang lagi berperang melawan telinga congek kalian semangat ya. Semoga informasi ini membantu.